Kalo kalian sering nonton youtube gua pasti tau kalo ada ex idol sering main di video-video gua Nah di beberapa kesempatan gua sempet coba nawarin dia untuk open mic stand up komedi Dia mau dan gua bantuin dia dengan cara ngementorin dan juga ngasih temen-temen yang bisa bantuin dia Yori ini lagi mau belajar stand up komedi Stand up komedi Makanya gua lagi sering ketemuin sama komedi-komedi dia Dia mau belajar stand up Serius kak? Serius kak Maka terjadilah video ini Video yang terdiri dari beberapa bagian Dari awal gimana caranya gua ngajarin dia untuk dapetin ide stand up komedi Dua poin yang paling penting di atas stand up komedi adalah Yang pertama kita harus pede, confident Tentu Yang kedua ada humility, ada kerendah dirian Kerendah dirian? Iya Lalu berlanjut ke ngembangin materinya Saya tuh selalu memberikan arahan kepada temen-temen Ketika baru stand up tuh pertama kali nah introduction Latihan di depan kita-kita Dan kalaupun aku masih anak kecil Dan kalaupun aku masih anak kecil Sampai akhirnya open mic Sampai akhirnya open mic Langsung saja ya kita panggilkan Berita butang yang meriah dan sambutan yang hangat Untuk Aurel Mayore Oke semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita langsung saja ke sesi yang pertama Mencari ide untuk materi stand up komedi Halo semuanya Jadi di sebelah gua ini ada Yori Dia dulu tergabung sama sebuah grup penyanyi lah Grup idol lah ya Betul Terus setelah kontraknya habis Atau diabisin kontraknya Sekarang Yori ini lagi sibuk-sibuknya jadi VTuber Ya betul Terus sampe ikut gua beberapa konten juga Ketemu stand up komedian dalam konteks Yori mau belajar stand up Ya Ya kan Sekarang waktunya kita coba nge-develop materi Yori Ya kan Materi stand up komedian Ini ada beberapa rangkaian videonya Jadi kita nulis Kita coba latihan Habis itu kita perform Ya kan Perform di depan live audience Audience sebenernya Oke Biar penonton tuh juga ngeliat Gimana sih proses kreatif yang terjadi Untuk ngebuat materi stand up Real proses Real contohnya nih Proses kreatifnya nih Kita ga jaminin lucu Ya betul Aku pernah ngelakuin yang sama sama anak magangku Kita kasih liat bocorannya Yang waktu itu ditunjukin satu ya Waktu ditunjukin Aku tunjukin juga Itu sebenernya juga masih so-so sih Maksudnya ga pecah-pecah banget gitu Cuman untuk pemulaan pertama kali stand up Bagus lah gitu Solid lah gitu Itu karena kita bantu juga kan Oke yang pertama adalah Untuk kita mau jadi seorang stand up komedian Yang pertama kita harus punya materi Betul Ini sesi pertama bareng aku adalah Kita nge-develop fondasinya Fundasinya Oh oke Sebelum nanti kita akan kasih ke orang yang lebih profesional Buat bantuin kamu nulis materi Jadi komedi itu apa? Stand up komedi itu apa? Stand up komedi adalah Kita ngasih liat Kejujuran yang kita alami Kegelisahan yang kita alami Dari sudut pandang yang berbeda Sehingga orang menertawai itu gitu Orang pikir kayak Kok gitu ya? Jadi dua poin yang paling penting Untuk di atas stand up komedi adalah Yang pertama kita harus pede Confident Tentu Yang kedua ada humility Kerendah dirian Kerendah dirian? Iya Jadi kalo kita confident dan kita songong Di atas panggung Ah Hehehe Orang kayak apaan sih gitu Bener sih Kecuali itu persona yang dibentuk ya Nah itu aku bener mau ngomong Kecuali itu persona Emang songong gue tuh Emang songong Terus penonton kayak Kayaknya dia gak pantas songong deh Makanya dia ketawa Ah ya 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 Tapi ada humility Humility itu Artinya kerendah hatian ini Datang dari Kegelisahan yang kita bawa Gue ini setulus ini Sejujur ini di atas panggung Ah Makanya gue ngomongin ini Penting sekali Oke ya Ini makanya aku tuh Kita semua berangkat Dari mindset dulu Dari fondasi dulu Ya bener Oke Berangkat dari situ Maka kita mulai Mencari Kegelisahan Makanya kan PR buat kamu itu Nulis kegelisahan Nulis kegelisahan Apa yang kamu gelisahkan Nah ini adalah Sumber komedinya Oke Disini ada 25 Yang sudah kamu tulis Aku 25 Udah kamu store ke kita Kita ngelihat 25 ini Mana yang kita bisa ambil Jadi kegelisahan Oke Penampilan kamu tuh 3-5 menit nanti Kalo mau lucu banget Satu menit ada 4 titik tawa Eh Berarti 12-20 titik tawa Wah Beneran sampe ditentuin Ya Standar lucu itu Kalo buat aku Satu menit itu 4 kali ketawa Dalam bayanganku Karena 4 titik tawa Itu ada 3 bit Ada 3 bit Kalo bit itu Bit itu adalah keseluruhan Materi komedi Satu bit Satu bit Misalnya kamu kan Sampai nonton Setup komedi ya Kayak misalnya Bit soal Di rumah Anakku susah diatur Itu satu bit Satu bongkahan Ceritanya itu Satu bongkahan Komedinya Itu satu bit tuh Either observasi Either cerita Pokoknya satu bongkahan Satu bit ini Biasanya terdiri dari satu premis Satu premis Yes Berarti sekarang 25 biji yang kamu kasih ini Ya Kita pilih 5 Kita pilih 5 Kenapa? Karena satu Berarti satu menit satu premis Bukan Karena kita cuma butuh 3 Tapi kita pilih 5 Jadi kita punya 3 terbaik dari 5 Yang kita pilih Dari sini kamu ngasih usulan 25 premis Premis itu kan datang dari kegelisahan kan Kita bisa anggap ini premis lah Walaupun belum Belum tajam gitu Belum premis banget gitu Dari 25 kita pilih 5 Dari kita pilih 5 Untuk kita pilih 3 Oh Oke Paham Oke ini Ini metodologinya Teknis banget nih Sekarang yang kita cari dari 25 ini Mana yang sangat beresonansi sama kamu Beresonansi itu artinya Mana yang kamu rasa itu penting banget gitu Buat kamu ceritain Atau kamu sampein Nah kalo sepintas aku lihat Masing-masing kegelisahan ini Ada yang sama-sama nih Kita bisa payungin pake satu Satu kegelisahan utama Yang pertama dipaksa kuliah sama mama Yang kedua kita perlima aja ya Ini aku orangnya Sangat-sangat Ini soalnya Iya Sangat metodologi soalnya Silahkan Supaya rapi aja Ya Dipaksa kuliah sama mama Dibandingin sama anak orang Waktu casting Sering disuruh sama orang rumah Terutama kakak Produser kalo mau tek Sering langsung di cut Bahkan baru ngomong satu suku kata Atau gak sabaran Ini produser lagu ya Iya Disindir ibu-ibu di supermarket Gara-gara cuma beli sekaleng sarden Mana yang paling bunyi buat kamu? Yang nomor 5 Disindir ibu-ibu di supermarket Gara-gara beli sekaleng sarden Kenapa kamu disindir ibu-ibu di supermarket Gara-gara cuma beli sekaleng sarden Menurut kamu kenapa? Karena waktu itu Posisinya adalah Itu pas Toko swalayan Yang orang-orang Pada belinya Grossiran kan Sedangkan disitu aku cuma ngantri Untuk membeli Sekaleng sarden Dan Apa ya? Kasahannya tuh Julit sekali Itu level julit yang Menurutku max Kita bisa payungin ini sih Kita bisa payungin ini Dengan sebuah kegelisahan Dimana Gatau ini menggelisahkan buat kamu gak? Karena gini Ketika kamu naik ke atas panggung Mukai kamu kan gini Bentukan kamu gini Maka Yang di kepala semua orang kan Ini bentukannya kayak gini Kayak gimana ya orangnya Ngerti gak maksudnya? Gak paham Gimana ya? Katakanlah aku naik ke atas panggung Pake baju pink deh Aku harus ngebahas itu kan Oh Karena itu di kepala semua orang dong Oh Ah Gambaran pertama orang melihat Kamu gitu Iya Karena itu di kepala semua orang Maka kayaknya Kita ngebuka beat kamu itu Itu dengan sesuatu yang hubungannya Sama bentuk fisik kamu Menurutku Apakah penampakan kamu ini Itu membuat kamu sering dianggap Bocil Sama orang-orang Sangat sering Apakah itu kegelisahan kamu Bahwa Aku ini udah 17 tahun Kenapa sih orang masih anggap aku bocil? Bisa masuk banget Bisa-bisa Oke Kita payungin dulu ya Oke ya Pelan-pelan ya Jago Kesal karena Umur sudah dewasa Sejubah tuh dewasa lah ya Iya sih Kalo dibandingin sama anak sekarang yang 17 Udah bongsor banget sih Oke Gak Tapi masih Sering dianggap Pucil Oke Kesal karena umur udah dewasa Tapi masih sering kepucil Makanya Makanya Mama sering ngerasa Dia Dia perlu Memandu aku Dipaksa kuliah Hmm Yoh Karena umur sudah dewasa Tapi masih sering nanggap bocil Maka Kakak Masih sering Menjajah aku Menjajah Oke Oke Karena umur sudah dewasa Tapi masih sering nanggap bocil Maka Produser Sering ngerasa Aku gak ngerti apa-apa Dipaksa Cut Padahal baru Ngomong dikit Nyanyi ya berarti ya Nyanyi Nyanyi Kesal karena umur sudah dewasa Tapi masih sering nanggap bocil Maka Disikat ibu-ibu Disikat Karena gak layak ada disitu Ini bukan tempat Ini bukan tempat Buat beli satu kaleng Satin chill gitu kan Iya Satu bit Hehehehe Semua nasi Ini udah oke Semua udah oke Sekarang kita ke penulisan jokes Tapi lagi-lagi bukan diaku Nanti Di video berikutnya Kamu akan sama Dany Beler Oi Disana akan coba Dibantuin dibikinin jokes Oke Wah Nah Seharusnya tidak Eh? Jadi Di kami itu namanya comedy buddy Comedy buddy Comedy buddy itu Teman ngebantu untuk Oh Nyari jokes Oke Tapi biasanya Comedy buddy itu Gak sampe ditulisin punchline Oh Oke Cuman karena ini Spesial nih Kamu kan juga gak punya Basic kan Betul Dan supaya orang nonton ngerti cara nulis Betul Nanti mungkin Dany Beler akan coba Menulis Menulis Bukan menulis kan Mengebantu sampe Pancline apa Oke Setelah dapet idenya Yori lalu melakukan Development materinya Bersama Rais dan Dany Beler Dari Kesel karena umur sudah dewasa Tapi masih sering dianggap bocil Kasih tau ke penonton Kan penonton udah tau nih Oh kamu tuh umurnya udah dewasa Tapi Males karena sering dianggap anak kecil Iya Contohnya apa Baru masuk poin-poin Oke Mama aku tuh sering banget Nyuruh-nyuruh aku Kalo misalkan aku keluar rumah Yori jangan pake baju itu Nah yang tadi tuh ceritanya tuh Yori jangan pake baju itu Kalo mau syuting Itu kan baju mama Misalkan kayak gitu Kalo mau pake itu Mama pake baju apa Aku pake baju papa Kayak gitu Nah dari premis yang udah jadi tadi Ini kita turunkan menjadi sebuah joke Joke Dimana letak setupnya Dimana letak punchline Oke Bisa diliat ya Setup itu adalah kalimat yang menggiring Asumsi penonton Ke arah tertentu Nih Secara usia Aku tuh udah 17 tahun Penonton anggap Oh 17 tahun Tapi Masih banyak orang yang menganggap aku tuh bocil Atau bocah kecil Terutama mama aku Nah Mama aku itu Sering banget ngatur-ngatur aku Dari hal yang kecil Misalkan kayak baju Waktu aku mau pergi Setiap aku mau bikin konten sama Bang Radit Mama suka komen Kok pake baju itu Terus aku jawab Emang kenapa Terus mamanya makin teges Kamu tuh gak pantas pake baju itu Nah asumsi penonton adalah Yori pake baju yang gak pantas Yang terbuka Yang seksi Atau Main kesitu ya Iya Main kesitu Nah Yang seksi Atau yang terbuka Yang keliatan aurat Taunya Pancilannya adalah Emang kenapa sih ma Dipancing nih sama Yori pake kalimat set up Pancilannya Kan itu baju mama Itu Jadi pematahan asumsinya disitu Orang yang kak Yori pake baju yang tidak lazim Ternyata yang dipake adalah baju mama Paham temen-temen Oke Gila Oke Yes Sangat mantap Mantap Bang Belen Oke lah Kontrol S ya Dilanjutkan juga Dengan gua Ngebantuin ngerapiin materi tersebut Ternyata Tau kan Satu lagi dari Mayora Misalnya betul Kalo aku kan bukan Kalo aku Mayori Jadinya Jadinya City League jadi ngiri Berani gak kamu kayak gitu? Berani Berani banget Berani banget Berani banget City League jadi ngiri Kalo lebih spesifik Kalo lebih spesifik Kamu yang gak mau ya? Anu nungguin Bayangin karaget aku tiap streaming yang ditanya Yori kenapa kamu still Udah dikeluarin Nah kalo udah 7 hari jadi aku nih Soalnya tuh seribet mulu kan Oh Perlu ya Oke Berani 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 harus pede Aku pede Baru akhirnya balik lagi Ke Rais dan Dani Beller Buat lebih dipoles Yo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yoi Halo temen-temen semua Kenalin nama aku Yori Nama panjangku Aurel Mayori Putri Kata Yori diambilah dari Mayori Untungnya bukan Mayora ya Soalnya kalo Mayora kan Satu lagi dari Mayora Kalo aku kan Mayori Nanti jadi Seti lagi jadi Mijiri Ya terima kasih Elemen paling penting dalam delivery materi itu adalah Mimik muka Ekspresi Ekspresi Tadi tuh ada beberapa Bagian yang ketutuman sama kertas Oh Karena mungkin masih mengapa Iya Lalu Ada beberapa Materi Materi Yang secara kalimat tuh harusnya kamu sebel Sikap Nah Sebenernya Iya ada beberapa yang Ini kan maknanya ada kayak Yori kan sebel kan Dianggap bocil terus kan Nah tapi tadi Yori tuh masih pembawaannya Masih ketawa cengengis Ya Kalo misalkan emang Kalo di stand up ya Biasanya kalo emang sebel Itu emang beneran kayak Contohnya kayak Gudi sebel banget nih Itu emang bener-bener sebel gitu Se sebel itu Karena kalo misalkan Di materinya sebel tapi Yori cengengis-cengengisan Or penonton Jadi ngeliatnya kayak Ah ini kayaknya ga sebel-sebel banget Iya Jadi kelihatan bercanda gitu Hmm Sikap itu emang paling nomor satu ya Bang ya Iya betul Karena buat mengekspresikan apa yang pengen diceritain Iya Oke aku catat Itu Sama masih banyak Artikulasi yang terlalu cepet ngomongnya Iya speednya Jadi Orang tuh belum Belum beres nangkep Tadi Yori ngomong apa Udah di punch lain nih Kan harus kasih jeda Supaya orang beri Iya Ada jeda-jeda di punch biasanya Iya Lalu hari open mic pun tiba Tapi materi bagus juga percuma Kalo deliverynya tuh kurang solid Makanya sebelum Yori naik tanggung open mic Kita latihan dulu Cara nge-deliver materinya Iya Sekian lama telah berlalu Iya Dan hari yang di nanti pun tiba Iya Hari ini Yori akan open mic untuk pertama kalinya Akhirnya Dia akan main di markas Comica Yoi Dan Yori Kita akan naik panggung nanti sekitar jam 7 Yoi Dan sekarang masih sekitar jam 4 4 jam Iya jam 4 Kita akan lihat terakhir kalinya Latihan terakhir Sebelum Yori manggung di sana Oke Sambil nanti aku koreksi-koreksi dikit ya Yoi Kalo misalnya ada yang perlu di koreksi Iya Jadi teman-teman mari tepuk tangan Untuk Yori Weee Pro 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 Ya semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mayora Soalnya kan kalo Mayora Satu lagi dari Mayora Kan kalo aku Mayori Jadinya Siti lagi dari Mayori Ya terima kasih Oh gini Halo semuanya Halo semuanya Nama lengkapku Aurel Mayori Putri Ya Panggilanku Yori Dari Mayori Oh tapi bukan Mayora Kalo Mayora itu kan satu lagi dari Mayora Kalo aku Siti lagi dari Mayori Gitu kan Oh iya Lebih ringkes aja Siap Oh masa kali ya Masa Siti lagi dari Mayori Masa Siti lagi dari Mayori Masa jadi Siti lagi dari Mayori Oh maaf Yang gipi Gitu ya engga pak Yang gipi Gitu ya engga pak Bisa ga kayak gitu Bisa bisa Coba ya Ya kan pasti Papa sih Mungkin nanti ada yang ketawa Ada yang engga Gitu kan Gitu kan Tapi jadi bahasa i Oh iya Kalo aku kan Mayori Masa jadinya Siti lagi dari Mayori Yang gipi Yang gipi Tapi tunjuk ya Tunjuk Harus tunjuk Jangan diliat Kalo diliat Orang gak tau konteksnya Gitu ya Yang gipi Jadi Untuk temen-temen yang belum tau aku Dulu tuh sebenernya Aku gabung ke salah satu grup idol di Indonesia Namanya JKT48 Disini ada yang tau JKT48 gak? Tau Yus Ya yang rame itu guys Tau kan ya JKT48 Aku tuh disitu guys Jadi angka lapan ya Ya Nah itu gak usah Ya gak? Masa udah pada tau lah Sebenernya iya Untuk nanya Angka lapan itu tuh Gue gak tau maksudnya kemana tuh Oh di JKT48 Dia jadi angka lapan Itu maksudnya apa tuh? Jadi gak jadi logo lapan tadinya Tapi gak ini gak Gak ngerti gue Berarti bisa di skip Bisa langsung Langsung ke member Ya kalo mau gitu Sebenernya aku tuh disana jadi membernya Cuman Sayangnya Aku udah Bukan membernya lagi Taman-taman Soalnya membernya udah habis Ya maksudnya member gym Kan kalo membership di gym ada tuh Ya gitu Kalo gini gimana? Dulu aku member JKT48 Ya Tapi sekarang udah gak lagi Soalnya membernya udah habis Ya Sekarang aku member Celebrity Fitness Keliatan gak? Ya gak lah Masa badan kayak gini Gak keliatan dong member Celebrity Fitness Kalo gue boong Sebenernya aku member Kid Zania guys Gitu ya Kid Zania Disini ada yang pernah nyobain Jadi pemadam kemakaran? Disana 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 Disini ada yang pernah jadi pemadam kemakaran disana Oh disini ada yang pernah jadi pemadam kemakaran disana? Abang ini pernah gak nih? Abang yang mukanya kayak Iya yang kayak selang Kayaknya abang ini pernah deh Soalnya muka abang kayak selang Jadi Disudutin aja Ya ininya itu Ini Atau gini Ini abangnya kayak pernah liat deh Jadi selang kan? Gak Jangan Abang ini pernah nih kayaknya nih Soalnya mukanya kayak selang Abang ini kayaknya pernah nih Soalnya mukanya kayak selang Oh maksa ya? Iya maksa Gak abangnya pernah nih Soalnya mukanya kayak selang Rada pelan ya Mukanya kayak selang Biar kedengaran artikulasinya Iya betul Gak abangnya pernah nih Soalnya mukanya kayak selang Nice Gitu enak Makasih menunjuk Gak abang aja bando ya Iya Hari ini tuh Aku mau ngebahas kalo aku tuh kesel guys Kesel banget Gara-gara Umur aku kan secara udah dewasa ya Cuman Aku tuh masih sering dianggap bocil sama orang-orang Nih coba disini nih Ada yang nebak gak umur aku berapa kira-kira Yos Iya bapak ini 12 Ya berapa lagi? 13 Ya udah pernah lebih tinggi Umur aku tuh sebenernya 17 tahun guys Bahkan tahun ini sebenernya 18 tahun Tapi semuanya masih ngira aku bocil Ya tapi gimana ya Emang perawakanku kan kayak gini ya Ya kecamlah kan Tau kan kecamlah Yang ini buat kita waktu praktek SD Aku gelas Dikasih kapas Kacang hijau Dikasih air sur Taruhnya dibawah matahari Nah kalo udah 7 hari nih Wup! Jadi aku Kamu mau ngomongin umur kan? Kamu 17 tahun Cuman badanku kecil Aku kesel guys Umur aku Dianggap bocil Padahal aku Umurnya tau gak berapa Kalau mau gitu Ya interaksi 17 tahun Oke Baru masuk ke Kan aku kayak bocil ya Perawakannya kayak gini Kayak kecambah kan Oh iya gitu Kecambah yang ini Kamu baju pake ini nanti Iya Kayak kecambah indie Kecambah? Kecambah indie Kecambah skena Iya Kecambah skena Iya Kecambah yang skena ya Liat kan Gaya aku penampangan kayak gini Kayak Kecambah skena Baru di detailin Tau kan kecambah skena Yang gelas Itu di gelas Dikasih Kapas Kapas Nonton konser Kalo gak dipajang di coffee shop Iya Yang ada batu-batunya ya Nah itu Itu spesifik ya Iya Di detailin makin lucu biasanya Eh itu harus bener ya Deliverinya ya Perawakanku kayak gini ya Kayak Kecambah skena Sambil kayak nunjukin fashion gitu Kayak kecambah skena Kecambah skena Tau kan kecambah skena Baru detailin tadi Ini kecambah nih Satu-satu nih Ini kecambah nih Ada apa Kapas Kok gelas Kapas Kapas Biji kacang hijau Biji kacang hijau Disiram 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 Ditaro apa itu Nah baru dibawa konser Dibawa konser Diterus siapa tuh Detil tuh Ini konser Pestapora Dibawa ke Pestapora Dibawa tuh kecambahnya Kecambahnya ke sinkronize Singkronize Singkronize Dibawa tuh ke sinkronize Terus gini aja gitu Ada kapanya dikit Tapi tolong Tunjukin pas lagi 420 main ya Pas lagi 420 main Kawas Grok Bang Brok for President Karakter D&D yang gua mainkan Sudah tersedia di Egresa Official Store Beli sekarang di e-commerce kesayangan kamu Langsung cek link di deskripsi Terus ada accountnya Hmm Ini gitu Terus tanya Dari mana? Coba Coba Anak mana? Gitu Gitu Tau ga lagunya apa nih? Tau ga lagunya apa? Baju band Oh iya iya Polisi skena Polisi skena Anak ke baju doang Oke 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 tuh Beat berikutnya Tapi benernya guys Aku tuh sebenernya pengen banget tinggi Pengen banget Soalnya gimana ya? Bayangin nih Kalo misal umur aku udah 30 tahun Udah seumuran sama Bang Rais Abis itu aku masih dikira kecambah Kan pusing Kalo ga bisa nyobrol saya Kecambah udah selesai sih Sebenernya iya Di skena tuh udah emang Iya Kecambah udah selesai Ini masalah soal tinggi Oh langsung tuh Salah satu hal yang ku takutin adalah Aku berhenti tumbuh tinggi Dah Karena kan kecambah nih Tadi nih Baru ngomongin tinggi kan? Ya Karena salah satu yang ku takutin adalah Aku berhenti tumbuh tinggi Bayangin ga sih Aku udah umur 40 tahun Masih segini Aku ga tau gimana perasaannya Coba ku tanya gimana Bang Radit Gitu Gitu Kecambah tua Kecambah Kecambah Ini salah satu kecambah yang ku mulai panjang Kecambah tua kali ya Kecambah tua enak di sini Aku ga tau kalo umur 40 tahun Aku masih segini-segini aja Aku ga tau perasaan aku Aku ga tau perasaannya kayak apa Gimana Bang Radit Perasaannya Nah Sebagai kecambah tua Hahaha Oke tau stopnya di sini Dari kecambah tua Iya Aku tau Oke Sebenernya tuh aku udah nyoba banyak banget cara buat jadi tinggi Dari skipping Berenang Skipping di kolom berenang Diomelin kagak Eh diomelin iya Dede Oke Itu talinya nyangkut di atlet Jadi kelilin Hahaha Hahaha Iya bener Hahaha Ini pancil lain Rais nih Digabung-gabungin ini kayak gini Iya bener Iya bener Bener Simpel-simpel aja mbak A B A B Apa ya Oke oke A B A B A B A B ya Iya Oke Skipping berenang Skipping di kolom berenang Terus apa tadi Bukan yang tinggi malah diomelin Bukan yang tinggi malah diomelin Bukan yang tinggi malah diomelin Gak dia harus act out sih Act out ya Iya Dari skipping Berenang Berenang Skipping di sekolah berenang Kalo mau gitu Kalo mau sih Bukan yang tinggi malah diomelin Iya Bisa kok Dede Talinya tuh kelilet Kelilet ke atlet-atlet Kelilet ke atlet gitu Maaf ya atlet Gitu kan Iya Iya Oh dia berenang nih Gimana iya Kan dua Oh diketekin dulu Gitu Iya Ntar kalo jatuh aku ganti Yaudah dibawa Gak bisa nih Punchline nya apa ganti ya Gak bisa Gak bisa Bisa di skip Atau eskalasi Itu bisa di take out sih Karena kan tadi belakang udah enak tuh Iya Lumayan Berarti Gak apa-apa Jadi set up aja Apa Udah coba berbagai macam cara Untuk jadi tinggi Iya Skipping Berenang Sama berenang Itu nama mamaku Oh langsung aja Oh iya solusi Berenang Bukan aku aja sebenarnya yang mau jadi tinggi Tapi si mama juga berharapnya anaknya ini juga tinggi Tapi Dia pengen pakai caranya yang instan Jadi dia beli obat tuh peninggi badan Plus susu kalsium Mahal lah tuh Terus kalo kagak abis Jomelin saya Mimi Mama udah beli mahal-mahal Gak di abdisin Cuman gak apa-apa guys Alhamdulillah Alhamdulillah Walaupun badan aku gak sama tinggi Seenggaknya Nada bicara mak aku yang tinggi Alhamdulillah Alhamdulillah Kalo gini Tapi guys gak apa-apa Walaupun aku gak jadi tinggi Paling gak Mak aku darah tinggi Tadinya mau itu Antara dua itu sebenernya kemana Oh tapi Nada suara atau darah tinggi bisa aja Tinggal pilih aja sama aja sih Tapi tadi gue denger lucu sih Iya lebih langit Itu sebenernya Nada suaranya jadi tinggi Oke Konteksnya marah Itu aman sih Gimana ya Tapi emang mama itu Orangnya sangat Apa ya Selalu ngerepotin banyak hal Terutama hal-hal yang kecil Kalo gue pernah yang gede Yang kecil aja Misal nih Tiap aku mau berangkat bikin konten sama Bangar Adit Itu pasti diinterogasi dulu Dan interogasi itu lama Kayak ngkut ngetem depan sekolah Lama abud Mei Kamu mau kemana Mau syuting mah Syuting konten sama Radit Hm Syuting kok begini bajunya Harus meriah dong kalo syuting Mah Kan Memeh bikin acara Youtube Bukan Gebiar BCA Gebiar BCA tuh emang meriah? Meriah Tadinya tuh yang ditulis Kepan Agustusan Tapi aku pas jawa aku gak Merasa itu lucu Adiksinya tapi Bang Kemarin tuh kita nyari diksi apa ya Gebiar BCA lucu sih Iya Gebiar BCA kan meriah Tapi asal orang tau bahwa konteksnya Meriah kan yang penting Iya Kemarin tuh nyari konteks meriah Apa ya yang meriah? Tahun baru tuh biasa Oke oke Amal Agustusan Bagus bagus terus Bagian mah Nih kusutau Bang tadi tuh kalo syuting Cuma pake channel color Masendal Kaga mandi lagi kayaknya Nih kalo mama ketemu nih Bawaannya pengen ngasih 2000 Kasian dah Iya Kalo pas dibawain Mungkin bisa lebih Iya Atau ya Atau kamu ngeliat ke aku aja Tuh Mas Sorry mas kasih mas Boleh gak gitu 2000 Oh pas lahkirnya Iya Kamu bawa 2000an Kasian 2000 ke abang-abang yang umwa itu Liat kan Nih bang Kasih aja bang Gitu Iya Maksudnya oper gitu Kalo mau ibunya Tau gak sih mah Bang Radit tuh Pake channel color Lusuk Kayak gak mandi gitu Kayak kecembal Tuh adek Gitu Oh respond dari ibunya Iya ibunya Kok mama tau sih Ibunya Kalo gitu gimana Bisa Bisa Respon ibunya Sebenernya bukan Aku doang guys Yang Ngerepotin banyak hal Aku juga sering Pernah protes ke mama Aku ngomong Mah Kenapa sih Meme ini selalu dianggap ke anak kecil Kan aku udah dewasa Apaan kamu dewasa Mana buktinya kalo kamu dewasa Mama tau gak Aku tuh udah ngepenah nonton youtube kids lagi Liat nih Bila anda youtube aku Isinya kalo gak om daddy Pasti lo kigelung Anak kan diksinya Enak Emang banyak orang dumu mah Itu Gitu 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 ini Roky Gerung tapi berbalik jadi kalau aku masih kecil, ngerti ga? oh ditarik ke belakang bridgingnya atau hal lain yang menunjukkan kerewasan dia Roky Gerung, kamu banyak orang dulu mah gitu kan aku udah ga suka lagi tuh nonton yang dulu aku suka oh karena dulu? dulu kan Panji Petualang nonton Om Panji tiga kali tuh, Om Panji panji petualang masih anak kecil kalau Om Panji kan kasarnya orang mikir oh Panji karena konteksnya di markas kan eh, terus om ternyata Panji Petualang oh petualang ke New York oh oke 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 ya kalau mau gitu mau dikomparasi ya Panji Petualang beda sama Panji ini gitu ya orang kan denger, oh bukan Panji ini, Panji Petualang Panji Petualang petualangnya ke New York kalau di New York emang tetep nyari uler sih nah gua ngerti maksudnya sih gua ngerti maksudnya sih tapi gapapa kita masih punya kuota yang kita buang kan anggapnya kita buang itu Panji New York lanjutnya apa? abis bahas Roky Gerung bahas bahas Roky Gerung menurutku yang paling nyebelin juga jadi anak yang selalu dikira bocil ataupun anak sih ini semuanya pasti relate ya itu kalau udah dibandingin sama orang tua pedes si mama pernah bilang meh liat tuh si Jessica udah dapet beasiswa di Jepang liat tuh meh si Alex udah dapet duit dari jualan tiktok shop kan kita kesel ya jadi anak di ngomongin kayak gitu cuma masalahnya kita juga gak bisa ngebales guys masa kita mau ngomong ma liat tuh si Gibran bapaknya presiden lo mama dan sekian terimakasih itu pasti pas liat tuh mah si Gibran bapaknya ya mama tau sendirilah nah udah selesai nah itu aku lebih ke gak tau aku harus berenti dimana ah itu bapaknya yaudah kalian tau lah pasti gimana itu bisa nutup disitu sebentar terus enakan ngomong liat tuh mah si Gibran si Gibran jadi kaget tuh pas kamu ngomong Gibran si Gibran bapaknya kalian semua tau lah bapaknya makasih kalau mau dilurusin biar aman Gibran ini Gibran tetangga gue bapaknya dia ini pelaut iyaa bapaknya pelaut kalau nangkap ikan banyak udah gitu kalau mau dilurusin gitu bukan Gibran yang enak udah gitu ya turun ya masih kecil nih bang Radit bang Radit udah ya masih kecil nih masih kecil gitu ya masih 17 tahun aku boleh boleh ke apa udah masih kecil maksudnya maksudnya nih Yori bawainnya masih kecil gitu iya maksudnya oh yang ngomong itu bang Radit enggak enggak Yorinya Yorinya oh dia pikir Gibrannya oh enggak bukan 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 dari Yori maksudnya kamu yang masih kecil maksudnya aku masih kecil udah deh udah deh gak berani enggak gak salah kamu salah ngerti kayaknya jadi apa namanya kamu bilang liat tuh si Gibran bapaknya ya tau sendiri lah gitu enggak maksud aku Gibran Gibrhan tetangga aku yang bapaknya pelaut nangkep ikannya banyak gitu bukan yang di kepala kalian bukan Gibrhan yang itu bukan aku gak seberani itu masih kecil ya udah deh aku masih kecil nih udah gak ngerti nih gitu oke 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 selesai nama aku Yori selamat malam ih mantap itu oke open mic pertama pedes ya Yor oke tadi udah kita ringkes ya udah kita rapi ya udah kita tambah-tambah enaknya development kayak tadi itu lama sama Rais sama Belair juga tadi bagus-bagus banget yang di develop sama Rais sama Belair enaknya adalah kalo kita bikin banyak banyak yang bisa di trim juga sebenernya jadi yang di peresnya itu nyisanya jadi bagus banget iya intisari nya tuh intisari nya nah ini akan jadi open mic pertama kamu betul 95% open mic pertama itu selalu berakhir dengan kegagalan betul betul pasti gak lucu namanya juga pertama kali jadi gak usah punya ekspetasi apapun naik aja keluarin materinya pede aja yah yang penting punya pengalaman naik dan mengeluarkan materi sikap Rais gak ikut sama kita ya karena Rais ada premiere film dia baru main film ya dia baru main film gadis filter bukan salah salah bukan gadis apa dong gak, agak lain agak lain Danny Beller Danny Beller lagi di luar kota oke hari ini aku mau nemenin sip oke jadi kita akan kesana abis kamu selesai main nanti kita ngobrol lagi yes let's go selesai aja ya kita panggilkan beri tepuk tangan yang meriah dan sambutan yang hangat untuk Aurel Mayore tes tes ui yoi kita singgirkan saja Samson ini oke semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Masya Allah Halo semuanya kenalin nama aku Aurel Mayori Putri dipanggilnya Yori dari Mayori yoi untungnya bukan Mayora ya tau kan Mayora yang satu lagi dari Mayora kalau aku kan Mayori masa jadinya satu lagi dari Mayori yakin di kok gak ketemu sih hahaha 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 ya jadi mungkin banyak yang belum tahu jadi dulu itu aku gabung ke salah satu group idol guys namanya JKT48 jadi membernya saya tapi sekarang udah gak lagi soalnya membernya udah abis gak soalnya kan sekarang aku itu udah jadi membernya selebriti fitness hah 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 tapi gak gak ada otot ya soalnya aku boong hahaha sebenernya aku itu jadi membernya Kidzania disini ada yang pernah gak jadi ini pemadam kebakaran ya disana ada yang pernah gak nih abangnya pernah nih soalnya mukanya ke selang hahaha saya inget hahaha icwat banget ketawanya giniir hahaha ya jadi sebenernya guys hari ini tuh aku mau bahas kalo aku tuh kesel banget kesel BGT umur aku kan udah 17 tahun ya udah bisa dewasa lah udah bisa nyoblos ini presidenter tapi masih dikira bocil sama orang-orang tapi gimana ya gak bisa protes juga soalnya kan perawakan aku kayak gini kayak kecambah sekena tau kan kecambah sekena yang aquaglass nih dikasih kapas kacang ini biji kacang hijau dikasih air nih terus dibawah tuh kesinkronis jangan lupa diangkat waktu ada potenti terus joget anak mana bang oh iya hari ini nyerem dimana bang ya gak ketawa hahaha 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 ya padahal ya guys sebenernya itu aku tuh takut banget kalo misalnya bayangin ya umur aku kan sekarang 17 ya terus kalo misalnya ntar aku udah 40 tahun terus aku gak tambah tinggi masih segini-segini aja aku gak tau gimana perasaannya makanya sekarang kita tanya Bang Radit hahaha gimana bang perasaannya hahaha jadi kecambah tua hahaha ini salah satu contoh kecambah introvert hahaha padahal ya guys aku itu udah nyoba berbagai cara biar jadi tinggi dari skipping sampai berenang dan si mama ini si mama juga pengen aku tinggi cuman masalahnya dia pake caranya yang instan jadi dia beli tuh obat peninggi badan plus sama susu peninggi kalsium mahal kan tuh ya terus kalo misalnya gak abis diomelin akunya mei mei mama udah beli mahal-mahal bukannya diabisin cuman yah gimana ya guys gak apa-apa lah aku cuma bisa ngomong Alhamdulillah yah walaupun badan aku gak tinggi seenggaknya nada bicara makku yang tinggi hahaha dan eh gimana ya masalahnya si mama juga emang orangnya ribet tapi dia tuh selalu ngeribetin hal-hal yang kecil gak pernah yang gede yang kecil aja misal aku mau berangkat bikin konten sama Bang Radit terus diintrogasi aku tapi lama kayak ngkot ngetem depan sekolah lama gitu kan mei kamu mau kemana bikin konten mah konten youtube-nya Bang Radit terus diliatin kok bajunya kayak gini kalo syuting harus meriah dong mah karena aku mau bikin konten acara youtube bukan gebiar BCA gak lagian nih mah tau gak Bang Radit itu kalo syuting cuma pake celana color sama sendal kasian dah kayak kecambah tua meh iya kasian deh pokoknya kalo ketemu bawahnya pengen ngasih 2 ribu bener dah guys kasian tuh liat tuh di belakang tuh ntar dulu bang mitip bang operin ke belakang iya bener kan dikasih aja ayo oper cuma sebenernya bukan cuman aku yang sering protest eh bukan mama doang aku juga aku tuh pernah guys protest ke mama aku ngomong mah kenapa sih Meme selalu dikira kayak anak kecil sama mama padahal kan Meme udah dewasa apanya kamu dewasa badan masih kecil gini buktiin kalo kamu udah dewasa mah sadar gak Meme itu kalo nonton youtube udah gak pernah nonton youtube kids nih liat belanda youtube Meme hei isinya kalo gak om daddy pasti roki grung emang orang-orang pada dungo dan tapi ini bukan kayaknya bukan cuman aku yang jadi anak apa anak yang merasa bocil tapi ini untuk kalian kayaknya liat juga kalo misal orang tua udah ngebandingin kita sama anak lain tuh motor sampe gebet misal sih mama ngomong Mei liat tuh si Jessica udah dapet beasiswa di Jepang liat tuh Mei si Alex udah dapet duit dari jualan tiktok shop kan kita kesel ya jadi anak kalo dibanding-bandingin sama orang tua panas gitu rasanya bakar gitu cuman kita gak bisa ngebandingin orang tua kita sama orang tua lain gak bisa kan masa kita jadi anak ngomong gini mah liat tuh si Gibran bapaknya ya gak usah dibahas ya guys bukan Gibran yang ono Gibran tetang aku yang itu bapaknya suka nangkepin ikan banyak bukan yang ini guys jangan serem aku masih kecil udah sekian terimakasih ya kalo ada sama Yori Yori kita baru aja selesai gimana perasaanmu tadi lega sih sebenernya pas kalo udah diatas udah gak berasa apa-apa jadi kayak yaudah yang penting inget abis ini mau ngomong apa udah selesai selesai udah ih tadi sumpah ya pas dia lagi naiknya gue dapetan banget sumpah kan aku kan tadi duduk iya kan terus begitu kamu naik aku ke sebelah si hadil iya kan setiap kali dia mau pancel ini karena gue tau kan materi dia kan setiap kali kalo mau pancel aku mencet-mencet tadi deal deal setiap ada satu lupa tuh apa pokoknya ada satu yang mau pancelinnya kamu inget-inget dulu baru kamu itu kecambah-kecambah itu kayak itu ya apa iya 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 itu kecambah skema aduh 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 gitu kalo menurutku tadi tuh paling gak ya kamu ngerasain bahwa yang namanya panggung tuh kayak gimana iya 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 terus yang kedua juga kamu tuh bisa tau bahwa yaudah emang panggung tuh emang kayak gitu iya 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 dan kayak aku bilang tadi eh aku bilang sebelum-sebelumnya kalo yang pertama pasti pasti susah banget gitu namanya juga baru pertama kali stand up kan bener cuman yang menarik tadi dapet satu kali close break tuh iya 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 ya oke lah itu ya yang sebelum terakhir dapet nah kalo catatan aku kamu itu ini deliverynya yang kurang masih kurang tapi itu emang udah berasa dari awal latihan sampe ke sekarang kalo aku ngecek rice sampe tadi aku liat kamu memang delivery kamu tuh masih kayak ketika punchline tuh kamu masih agak gak pede masih kayak masih kayak gitu iya iya terus kayak malu-malu ngelepar nanti kalo udah udah biasa udah banyak panggung itu pasti lebih 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 kenceng lagi ngeluarinnya lebih asik lagi gitu tapi pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari percobaan open mic tadi seharusnya aku bisa lebih kayak aku kayak lagi cerita sama temen aja gitu oke seharusnya bisa sesantai itu cuman tadi belum bisa sesantai itu tapi emang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge gak apa-apa tapi tadi udah keliatan rapi kok kayak ini setupnya pancelan maksudnya secara penulisan ya karena dibantuin kita semua ya iya betul itu keliatan bahwa materinya ada gitu tapi memang deliverynya sih yang paling penting cuman aku happy aku bangga banget sih sama kamu paling gak dari yang nol gede sampe akhirnya kamu naik ke panggung nah tempat open mic ini memang itu tempat sekolah orang mau jadi stand up jadi banyak yang baru-baru juga jadi itu dari pecahkan punyanya panji punya temen aku oh oke terpakai yang tadi dia bilang kan oh iya bener-bener kamu mau gak ikutan gitu biar bisa lebih mantep lagi tapi kamu ada kepikiran mau lanjutin belajar stand upnya? sejujurnya kupikir stand up itu ranah yang tidak bisa aku masuki iya perawalnya iya sekarang pun juga karena susah guys maksudnya aku berasa berasa pede mungkin karena aku dibantuin sama abang Radit sama abang Rais cuman aku tau aku tuh kesulitan banget nulis karena aku emang gak pinter untuk cerita atau storytelling gitu apalagi ngetik gitu segala macem gitu jadi susah karena kupikir butuh literasi yang lumayan untuk menulis tapi palingan ini untuk orang-orang di rumah pengalaman iya yang mikir-mikir mau stand up apa gak segala macem liat aja Yori aja berani ya dan seperti tadi kita bilang ya bahwa pertama kali open mic ya pasti banyak kekurangannya juga tapi paling gak yang kita bisa dapet adalah kamu udah pede betul kamu udah bisa ngeluarin semua materinya walaupun agak lupa dikit-dikit gitu tapi semuanya keluar kalo aku sih berharap kamu lanjut weh mulai coba nulis sendiri mulai open on mic sendiri kalo disini dia tiap hari Selasa ya selesai tiap hari Selasa kalo bisa dateng nanti kamu tinggal kita aja oke thank you ya Yori ya ya mudah-mudahan lewat video ini juga pada bisa belajar betul proses kita mencari materi proses kita latihan dan akhirnya sampai manggung ya thank you semua yang udah nonton ya